What an occasion, what an atmosphere, the scene is set, the referee blows his whistle. Media Vietnam Soha.vn memperkirakan Garuda muda akan tumbang ketika nanti bertemu Korea Selatan. Pertemuan Indonesia dengan Korea Selatan sendiri akan terjadi di perempat final Piala Asia U23 2024. Laga itu akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Jumat, 26 April 2024, pukul 030 waktu Indonesia Barat. Memang kita semua tahu Korsel merupakan tim dengan segudang pengalaman di Piala Asia U23. Tagiuk Warriors sudah lima kali ikut serta, empat di antaranya selalu lolos ke semifinal. Satu-satunya kegagalan Korsel melaju ke semifinal Piala Asia U23 terjadi pada edisi 2022. Mereka dikalahkan Jepang hingga gagal ke semifinal. Indonesia merupakan tim debutan di Piala Asia U23. Tapi, tim merah putih sudah langsung lolos ke babak delapan besar. Indonesia masih mengejar mimpi untuk merebut tiket ke Olimpiade 2024. Di antara tim ASEAN, Vietnam menjadi satu-satunya tim yang pernah lolos ke final. Golden Star Warrior menggapai prestasi itu pada edisi 2018. Media Vietnam, Soha, yang menilai Indonesia akan susah menyamai prestasi itu. Sangat sulit untuk Shin Taeyong mengulangi prestasi Park Hang Seo di putaran final Piala Asia U23, kata Soha. Shin Taeyong baru saja memimpin Indonesia memenangi tiket ke perempat final Piala Asia U23 setelah dua kemenangan impresif atas Australia dan Jordania. Ini merupakan pencapaian bersejarah untuk sepak bola Indonesia karena mereka mencapai perempat final dalam petualangan pertama Turnamen Kontinental U23. Pencapaian ini membantu Shin Taeyong mendapat banyak pujian dari media di Korea. Baru-baru ini, Donga bahkan bilang Shin Taeyong lebih baik dari Park Hang Seo. Namun, ada beberapa statistik yang membuat Indonesia U23 khawatir sebelum pertandingan dengan Korsel U23. Selain perbedaan level antara kedua tim, Korea U23 juga sangat diunggulkan untuk melaju ke semifinal. Ada juga dominasi dari Hang San Hong dalam sejarah konfrontasi dengan Shin Taeyong, kata Soha menambahkan. Hingga saat ini, Indonesia menjadi wakil Asia Tenggara yang bersaing paling menonjol dan efektif di turnamen tersebut. Apalagi lewat kemenangan 4-1 atas Jordan melalui gol-gol yang berkoordinasi dengan apik dan diakhiri dengan tembakan-tembakan yang sangat teknis yang bahkan tak mampu dilakukan tim Vietnam U23 sekalipun. Bagaimana pendapat kalian? Setuju dengan kata-kata para Nguyen? Tulis di komentar. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Dukung terus Sepak Bola Indonesia dengan memberikan komentar kalian. Jangan sampai ketinggalan berita seru lainnya dengan klik subscribe dan like video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.